Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Di awal masa Prapaska ini Saya mengingat kisah seorang guru agama Sang guru bertanya Siapa yang mau masuk surga angkat tangan Anak-anak beramai-ramai angkat tangan Satu anak duduk di sudut sebelah kiri Namanya Niko Dia hanya melihat-lihat temannya angkat tangan Tapi dia tidak ikut angkat tangan Gurunya menatap dia dan melihat Kenapa ini Niko? Apakah dia tidak mau masuk surga? Kata sang guru dalam hatinya Dia mengulangi lagi pertanyaan yang sama Anak-anak yang mau masuk surga Silakan berdiri Anak-anak sekali lagi beramai-ramai berdiri Dan si Niko tetap duduk Memandangi teman-temannya Dia melihat apa yang sedang dibuat teman-temannya Lalu gurunya bertanya Niko kok kamu duduk saja Apakah kamu tidak mau masuk surga? Lalu apa jawab si Niko dengan tenang Memangnya sudah mau berangkat sekarang bu guru Saudara-saudari terkasih Ada banyak kita dalam hidup ini Yang cenderung ikut arus saja Mudah-mudahan yang baik lalu kita ikut Tapi kalau yang jelek baru kita ikut-ikut juga Itu yang parah Saudara-saudari terkasih Sementara itu Orang-orang yang berbeda Anak-anak yang berbeda dari yang lainnya Kadang kita anggap aneh Saudara-saudari terkasih Ternyata orang-orang yang jadi pemimpin besar itu Biasanya muncul dari anak-anak yang tidak ikut arus Kenapa? Karena dalam dirinya dia sudah belajar Untuk memutuskan sejak awal Sehingga ketika dia dewasa Dia lebih matang mempertimbangkan banyak hal Untuk memutuskan suatu hal dalam hidup Saudara-saudari terkasih Bacaan hari ini berbicara tentang Bagaimana beribadah kepada Tuhan Yesus bilang Jika kamu memberi sedekah Tidak perlulah orang lain tahu Tidak perlulah tangan kiri tahu Apa yang diberikan tangan kanan Jika kamu berpuasa Janganlah mengubah raut mukamu Tidak perlu bermuka muram Supaya orang tahu bahwa kamu berpuasa Dan saudara-saudari terkasih Ketika anda adalah seorang aktivis Di sebuah organisasi Anda adalah seorang pegawai Pekerja di sebuah perusahaan Yang ketika masa-masa sulit Anda berjuang bagaimana Perusahaan itu tetap jalan Teman-teman anda yang seharusnya Bekerja untuk itu Pangku tangan saja Lihat-lihat anda Apa yang anda kerjakan Mulai dievaluasi segalanya Orang-orang mulai berkomentar Bahwa apa yang anda lakukan Sesungguhnya tidak berguna Untuk apa dibuat semua itu Tanpa melihat situasinya ketika sulit Anda pasti sakit hati Dan anda akan merasa Bagaimana caranya Supaya saya tunjukkan bahwa Kamu yang tidak berguna Ini pikiran manusia Tapi sabda Allah hari ini Berbeda dari yang dipikirkan manusia Sabda Allah mengatakan Apa yang kamu buat Janganlah diketahui tangan kirimu Sebuah perjuangan besar Yang harus dilakukan Seorang beriman dalam hidup Kita berjuang sedang Memperbaiki hidup Menuju ke arah kesucian Saudara-saudari terkasih Tetapi Saat ini kita belum Mau berangkat Ke surga Karena itu Masih ada kesempatan Untuk memperbaiki Masih ada kesempatan Untuk terus berjuang Dalam amal kasih Dalam amal cinta Di dalam kehidupan ini Semoga Allah Membantu kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati